Gak tau lah. Curiga sih ya dengan kak Ayu jadinya. Kayak jadi curiga gitu sih. Gak curiga, emang kan karakter anak berat-berat. Iya sih, gak harus turun dari kita, iya. Tapi gak tau besarnya ya nanti ya. Berarti Pino adalah anak kecil yang memang sudah mencari jati dirinya sendiri sejak kecil, ya kan? Aku tidak mau mengikuti mamaku dan papaku, aku mau jadi diriku sendiri. Makanya selalu nantang kami berdua. Gak keras mendapat. Terus tadi kan gak keras mendapat. Hyperaktif juga orang bilang, Lebih susah betulin handphone yang payah kali tadi, seminggu apa? Ngapain Pino? Coba abang bandingkan tuh. Gimana, gimana? Pino lah kayaknya. Lebih susah ngapain Pino? Serius? Itu belum tau. Kayaknya nanti kalau dia sering memang kesini, lo mau tau dia. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa itu. Lebih payah ngapain Pino ya, daripada handphone-handphone yang lain yang rusak. Maka nanti mau dikitip sama Pak D-nya aja lah disini. Pak D. Iya. Ada niat-niat abang mau masih niat pesantren. Gak lah. Tidak apa Pak D-nya aja lah. Dia ada di Tatar ya? Dia ada di Tatar dulu. Dia dipress-press. Harus kayak gitu dia lain-lain kali. Ayo jelasin. Pinter-pinter kali luar biasa. Karena kepintaran itu mungkin. Maybe bisa jadi Bang. Jadi banyak kasih pendapat. Atau? Ya lebih ke versi dia sendiri lah. Kita ngasih tau ini itu benar gitu lah. Tapi menurut dia itu gak benar ya. Ada cara lain menurut dia itu benar. Gak bagus juga terlalu pinter ya Bang. Iya. Benar juga. Ada benar ya Bang. Kalau kita juga ada gak bagus kalau anak-anak kecil kali. Jadi kayak gak mau lurut. Iya. Jadi kayak orang mikirnya kayak gitu nih. Orang tuanya kayak banget. Didik anaknya kayak gitu gitu. Padahal kita didiknya baik-baik saja kan. Cuman. Ya memang anaknya kayak gitu karakternya. Gimana lagi? Gitu. Apa Bang? Apa dia bisa ngarang cerita si Pinong ini apa kayak mana? Bisa. Jagodrama dia. Drama? Drama. Orang yang sangat drama? Iya. Drama. Wow. Gitu jagodrama dia. Contoh-contoh dia yang... Banyak lah nontonnya. Ya satu-satu aja lah yang menurut abang kayak... Oh gini. Dari acting apa? Acting. Pernah dia aku lihat sendiri dari kaca jendela. Dia tuh ngelempar anak orang pakai sendal. Hah? Iya. Mungkin anak main-main lah mereka. Tapi dia yang ngelempar pakai sendal. Mata anak itu. Kenal lah matanya. Nangis lah. Nangis lah. Nangis. Anak itu nangis. Dia tidak nangis. Oke. Lu ada jendela. Gak ada panggil sengaja. Terus. Dia pulang ke rumah. Udah. Gak nangis nih biasanya. Depan pintu. Karena aku juga mau ke depan pintu. Nangis dia. Tidur nangis. Nangis. Nangis kayak. Seolah dia tuh yang di. Lepar salam tadi. Ya bener. Playing pink tim kamu sejak kecil ya Bino. Jatuh. Serius. Terus ngomong apa deh pas. Dia jelasin kalau. Dia jelasin kalau. Playing pink tim apa deh. Dia jelasin kalau. Si itu. Kawannya yang salah gitu. Kawannya yang salah. Kawannya yang. Ngapain dia. Padahal dia jelas. Dia ngapain kawannya gitu. Ayah aku dilempar. Dia ini banget. Apa. Di Youtube. Bino. Bino nonton apa sih. Di Youtube. Kok playing pink tim. Nonton. Nonton. Ini rasaku. Ini rasaku ya Bang. Nanti. Kak Ali kan bipolar. Ataudah nanti. 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 Selama gak. Selama gak ngurigin orang lain. Gapapa sih Bang. Nanti. Gapapa pun merugin orang lain. Gapapa juga. Gapapa pun merugin orang lain. Gapapa duduk diam ya? Iya. Hiperaktif. Bang. Tapi aku pengeranya. Apa rasanya. Punya anak yang hiperaktif. dan paling penting, dan punya istri bipolar. Apa rasanya? Bang, itu rasaku kayak kenapa semua yang ku hadapi orang-orang dengan masalah mentalnya gitu. Bang, karena katanya ketika yang kita hadapi orang terdekat kita itu punya penyakit mental, kita bisa juga jadi kenak penyakit mental. Rambut-rambut yang sering ditimbulkan oleh mereka. Ada saatnya kan manusia nggak sabar terus. Ada saatnya kita marah, kita kan juga muncul. Ada caranya, nanganinnya. Persultasi mas pula kalau cara-cara kayak gitu. Boleh, abang bebe selain as service, handphone orang juga service jiwa. Bisa. Serius bang. Karena gue udah ngadepin di kehidupan aku sendiri. Asli, asli. Udah ngalap-ngalapin kayak gitu. Makanya kalau ngadepin orang-orang yang aneh-aneh aku udah biasa aja. Karena dari dulu emang aku jumpa orang banyak. Dari dulu aku sering jumpa orang banyak. Jadi dengan segala watak-wataknya ya kan? Iya, segala watak. Jadi dulu aku sepert pelajarin juga sifat-sifat manusia juga kan, jenis manusia juga. Emang beda-beda kan? Lama-lama. Dapat sendiri di kehidupanku sendiri yang kayak gitu. Pernah emosi sama anak atau bentak? Dengan nada kasar? Enggak kasar kalilah. Bentak kayak pernah kalau dia buat salah pasti. Harus dimarahin kan? Enggak boleh dibiarin. Kalau itu salah harus dibilang salah. Tapi gak pernah kasar. Enggak boleh malah. Makin gituin makin parah. Karena dia tau kesalahannya didiamin. Iya tapi kita harus kasih tau salahnya dulu. Kasih tau salahnya. Dan kita marah boleh. Cuman jangan sampai dia don. Apalagi depan kawan-kawan gak boleh. Jadi kadang-kadang misalnya dia buat salah, panggil dulu ke rumah. Di rumah dimarahin. Tapi awal tau pertama kali KAI punya penyakit bipolar? Gara-gara apa bang? Maksudnya apakah kalian cek ke sekolah? Apa gimana? Apakah kalian tebak-tebak kayaknya aku bipolar sih. KAI bilang sama bang sayang kayaknya aku bipolar sih nih. Gitu. Kayak apa gimana? Tanya sama dia aja lah. Tapi taunya ya udah berumah tanggal. Tapi tanya sama dia aja lah. Emang gak bisa catar dulu. Oh udah. Berarti udah. Berarti memang bener ya. Iya bener. Mastiin kan. Memang harus ke tempat ahlinya kan kita. Kalau mastiin sesuatu kan gak boleh. Peranggunga kita aja gak boleh. Ya udah. Emang ternyata. Iya ya udah. Dan aku udah bisa ngatasiin. Tapi kan itu. Bipolar ini gimana sih bang? Lebih ke kalau yang abang lihat sendiri lah. Apa mood swing-nya. Mood swing-nya sih. Mood swing-nya sih. Gak terlalu pakarok ya. Yang dari marah bisa nangis gitu. Oh. Jadi kadang-kadang bisa ceria. Kadang-kadang bisa sedih. Tiba-tiba dalam waktu yang sama. Oh. Iya. Banyak orang kayak gitu. Kita gak sadar tadi dengan orang-orang kayak gitu. Ada deket kita. Iya. Karena ada orang terdeket kita. Kita gak sadar sih. Karena di Indonesia menurut aku. Kesehatan mental itu kurang di up. Iya. Makanya banyak sekarang. Orang lalu. Karena orang pikir tuh I.